Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Adi Makare menyampaikan ujian nasional pada tahun 2021 ditiadakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran No. 1 Tahun 2021. Dilansir oleh Tribunews.com, surat edaran tersebut berisi tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksana ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ujian nasional dan ujian kesetaraan 2021 ditiadakan demi keselamatan dan kesehatan peserta didik dan pendidik. Sehingga, UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian akan dilaksanakan dalam bentuk seperti portfolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Juga ada penugasan, tes secara daring, dan bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Sebelumnya pada tahun 2019, Nadi Makari mengatakan di tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional. Ujian nasional pada tahun 2021 akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional. Melainkan, melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Namun, pada tahun 2021, kebijakan berganti sesuai dengan surat edaran nomor 1 tahun 2021, tetap peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19+. Memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor 1 adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya, siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melaksanakan ujian nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar. Bukan hanya untuk siswa-siswanya, tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN. Jadinya kita mengikuti prinsip nomor 1, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu, UN itu dibatalkan untuk 2020. Terima kasih telah menonton!